Mana dalilnya? Saat sayang betul dengan emaknya Ditanyanya Nabi Ya Rasulullah Ya Ummi ma tajmahku mati Apa atasadaku arha Kalau aku bersenekah sampai Tidak pahalanya untuk almarhumah mati Kata Nabi Senekah lah kau Pahalanya sampai Itulah dalil bahwa Senekah sampai untuk orang emak Mati Saya agen asuransi syariah Kita jual produk wakaf Syarat dan ketentuan mu'i Apa hukum asuransi syariah di mata Islam Mana fatwa DSN Dewan syariah nasional Nanti kalau datang sales Ke rumah, ke kantor, ke masjid Menawarkan produk asuransi syariah Pertanyaan pertama Mana DSN Dewan syariah nasional Kalau air minum Jangan minum sebelum ada Label halal Tak ada halal nereh Ada namanya Aini Kuah Ada halal Nih dia Nih Label halal Label halal jangan diminum Kalau tidak ada Norek Nomor registrasi Ini dia nomor registrasi Ini lambang di atas Ini nomor registrasi di bawah Karena yang tidak ada nomor registrasi Masih tak terdaftar Di Majelis Ulama Indonesia Dan LPPOM Lembaga Balai Pengawas Makanan Obat dan Makan Ada pun untuk ekonomi Maka fatwanya bukan dari mu'i Tapi dari DSN Dewan syariah nasional Kalau asuransi itu ada fatwa DSN nya Lanjutkan Tapi kalau tak ada Jangan Ada riba di dalam Kami mendoakan Ustaz Semoga selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup Amin Kami mau menanyakan tentang adanya upaya Pergeseran masjid dengan alasan kepentingan bisnis Bagaimana perihal tersebut Pak Ustaz Ini masjid Letaknya di samping pasar Nama kotanya Kufah Kufah itu di Iraq Kalau dipertahankan masjid disini Maka orang tak bisa solat ramai-ramai Dan mengganggu pasar Waktu itu Maka akhirnya Umar bin Khattab Mengizinkan pindah masjid Kufah Ke tepi kota Tapi yang mengeluarkan peraturan itu Bukan Abdul Sohman Umar bin Khattab Kalau tak ada masjid Orang di sekitar pasar Tak bisa solat Dimana dia solat berjamaah Dimana dia solat jumat Kalau ditetakkan di pinggir Siapa yang solat disitu Hancu sama kambing solat Oleh sebab itu disana ada masalahat Maka ada peraturan undang-undang negara Republik Indonesia Yang disahkan oleh DPR Bernama undang-undang wakaf Tidak boleh menggeser wakaf Ketempat yang lebih rendah Tak boleh menggantikan wakaf Itu semua sudah diatur Ada namanya undang-undang wakaf Cari di internet Google Undang-undang wakaf PDF Nanti nampak disitu Yang sembarangan dengan wakaf Kalau zaman dulu enak saja orang Wakaf kakeknya Wakaf datuknya Wakaf ayahnya Diambilnya balik Zaman sekarang tak bisa Sudah diserahkan namanya Akta ikrar wakaf Bapak ibu yang menerima wakaf Yang memberi wakaf Pertama urus ke BPN Badan Pertanahan Nasional Bahwa itu tidak ada tumpang tindih surat Setelah dapat surat dari BPN Bawa ke kantor KUA Akta ikrar wakaf Penyerahan dari yang berwakaf Kepada yang menerima wakaf Ada ijab dan Qabul Setelah dapat Kalau alih waris meminta balik Atau menggeser Atau tukar guling Atau tukar bantal Atau mau dialingkan Maka musli mengelalui pengadilan Dengan bertanya kepada para ulama Itu zaman sekarang kebijakan sudah diatur negara Supaya wakaf ini tidak bermasalah Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak main-main dengan wakaf Insyaallah Alin Saya ingin tanya Pak Ustaz Dana impak di masjid Boleh tak kita pakai untuk menyantuni anak yatim Dana impak masjid Diserahkan untuk santunan anak yatim Dibuat disitu Infak masjid Orang yang memberi infak ke masjid itu Niatnya adalah untuk operasional masjid Semua yang terkait dengan masjid Dialihkan kepada bukan lokasi-alokasinya Maka itu temuan BPK Tapi sedekah umum dibuat disitu Kotak sedekah Tak ada dibuat yang sedekah masjid Umum saja Dialihkan ke pakir miskin Bisa Karena posisi masjid disitu adalah Sebagai mediator Sebagai pengumpul dia Yang tak boleh itu Duit anak yatim untuk masjid Orang yang memakan harta anak yatim Mereka makan api neraka Tak boleh Adapun duit sedekah umum Dibagikan ke anak yatim Boleh Duit anak yatim Dibagikan ke masjid Tak boleh Lalu dipahami dengan baik Dua Menyantuni pakir miskin Pak Ustaz Sedekah Makanya untuk keluar dari ikhtilaf ini Makanya kadang kalau kita surat Jumat Kotak itu sampai tiga Kotak satu Untuk masjid Kotak dua Anak yatim Kotak tiga Pakir miskin Kotak empat MDA Kotak lima DLL Macam bawai tau Pake remote Kenapa banyak Bucul kotak Supaya orang Memasukkan duit Sesuai dengan niatnya Masih Ada yang mau ngasih Masih 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 Semoga Saat Akikah Anak Bolehkah Menerima Sumbangan Dari teman-teman Dan tetangga Setiap anak Yang lahir Tergadai Dengan Akikahnya Hari ketujuh Sembelikan Kambing Yuk Laku Cukurkan Rambutnya Wayus Sama Kasih Nama Yang baik Yang bagus Bagus Karena Nama adalah Doa Artinya Kita Bersedekah Syukur Karena Sudah Punya Anak Orang Susah Punya Anak Sampai Bayi Tabung Ke Singapura 100 Juta Paling Murah Itu pun Tabung-tabung Sekarang Ini Allah Minta Anak Cuman Satu Kambing Berapa Harga Kambing Sekarang 2 Juta 2 Juta Setengah Kambing Klas VIP Cuman Sekor Kambing Diminta Untuk Anak Perempuan 2 Ekor Anak Laki Laki 5 Juta Sudahlah Murah 5 Juta Pun Ada Juga Pikiran Bisnis Di Kepala Ini Kalau Kukasi 5 Juta Bisa Balik 15 Sini Nah Waktu Anak Saya Lahir Tak Saya Undang Jamaah Karena Kalau Saya Undang Jamaah Nanti Dia Pasti Bawa Kadu Situ Ini Potong Aja Kambing Undang Tetangga Tetangga Dekat Rumah Makan Habiskan Semua Bantai Selesai Kalau Diundang Orang Warhaban Itu Ini Adatang Dia Mau Kita Tolak Banyak Bula Duit Itu Maka Kita Pahami Bahwa Akhika Ini Mengasih Bukan Menarik Jangan Jadikan Akhika Sebagai Ajang Tarik Tarikan Arisa Harus Kita Fahami Dengan Baik Bahwa Akhika Ini Adalah Syukur Kita Kepada Allah Tak Ada Duit Hari Ketujuh Hari Hari Ketujuh Tidak Duit Hari Ketujuh Tidak Duit Tidak Tengok Kalender Lagi Setahun Dua Tahun Lima Tahun Setahun Setahun Kalau Ada Anak Bapak Yang Belum Akhika Kemarin Sekarang Umurnya Semester Berapa Semester Lima Umur Dua Sekarang Akhika Tak Bapak Besok Pagi Akhika Insya Allah Masih Sempat Saya Natang Tapi Akhika Saja Dihayun Anak Semester Lima Tidak Cukur Pula Pakai Kelapa Muda Banyak Orang Kita Yang Sudah Lalu Lalu Dibuat Ulang Balik Akhika Sedekah Rambut Secukur Lagi Nama Nama Itu Aje Begitu Juga Dengan Mengazankan Anak Anak Yang Diasankan Bagus Sunnah Nah Dibuat Mengazankan Cucunya Sedil Asan Sedil Usai Tapi Kalau Anak Sudah Besar Nanti Balik Nanti Anak Sini Sudah Dalam Keluarga Ada Anak Laki Laki Yang Tak Meyakini Tahlilan 40 Hari 100 Hari Dan Sebagainya Pada Orang Tua Yang Sudah Mati Meninggal Dunia Karena Acara Tersebut Pada Ajaran Hindu Kata Anak Tersebut Pada Saat Ada Acara Itu Anak Laki Laki Selalu Pergi Mau Jai Pergi Dia cari Kegiatan Lain Ditinggalkannya Maknya Di rumah Sehingga Membuat Maknya Menangis Sedih Pertanyaan Bagaimana Hukum Anak Tersebut Membuat Orang Tuan Yang Menangis Dan Bersedih Bagaimana Cara Saudara Dan Keluarga Menyikapi Masalah Ini Pak Ustaz Masalah Bersedekah Untuk Orang Meninggal Dunia Kapanpun Sedekah Itu Sampai Mana Dalilnya Saat Sayang Betul Dengan Maknya Ditanyanya Nabi Ya Rasulullah Ya Umi Mataj Mak Mati Kalau Aku Bersedekah Sampai Tapa Halanya Untuk Almarhum Mak Mati Kata Nabi Seneqah Langkau Pak Lanya Sampai Itulah Dalil Bahwa Seneqah Sampai Untuk Orang Mati Ninggal Mati Sama Ayu Salafatu Abbal Apa Seneqah Yang Paling Abbal Kata Nabi Seneqah Yang Paling Abbal Sakyul Ma Memberi Air Minum Kalau Air Minum Sampai Apalagi Asam Pedas Baung Kalau Air Minum Sampai Apalagi Bukur Kacang Ijo Anak Sedeqah Itu Mau Berapa Hari Pun Sampai Yang Paling Bagus Sedeqah Tidak Tengok Harinya Full Terus Sedeqah Tiap Tiap Hari Kalau Perlu Tiap Maram Tiap Pagi Undangan Ayat Dia Kasih Makan Assalamualaikum Pak Panti Asuhan Saya Sedih Betul Mak Saya Meninggal Saya mau bersedekah Sini Berapa hari Selama setahun Saya sedekah Semuanya Pak Tidak Dua orang Berapa Nak yatim Di sini Ada Nak yatim Pak Satu bulannya Berapa Biaya Dia Satu bulannya Satu juta Pak Ini Saya kasih 12 juta Untuk Setahun Agus The best Mantap Uang sekolahnya Sekalian Ada Ada Pun Ditetapkannya 40 100 Maka Tidak Ada Larangan Boleh Dia Langsanakan Mau 99 Mau 100 Mau 200 Kenapa Karena Di dalamnya Ada Unsur Bersedekah Membagi Tapi Kalau Dia Buat Keyakinan Siapa Yang lewat Dari 100 Maka Tidak Ada Pahalanya Siapa Yang Ngasih Pas Hari 100 Maka Dijauhkan Dari Azab Neraka 100 Kilometer Itu Tidak Ada Dahlilnya Tapi Kalau Dia Tidak Ada Berdahlil Hanya Membuat Berbagi Begitu Saja Oleh Sebab Itu Maka Ini Masalah Kalau Mau Bersedekah Bersedekah Berbagi Baca Tahlil Baca Zikir Baca Yasin Isi Tahlil Itu Apa Lima Yang Pertama Doa Doa Sampai Mana Dahlil Bawa Doa Sampai Kalau Lewat Dikuburan Mulut Jangan Diam Saja Lewat Dikubur Baca Doa Apa Doa Lewat Kubur Assalamualaikum Ya Aladiyar Binal Muminin Wa Inna Insya Allah Bikum La Ikul Ya Rahimullah Mastaf Dimin Wal Musah Akhidin Assalamuala Wala Kumul Afiyah Itu Dahlil Bawa Doa Sampai Yang Kedua Kasih Makanan Mana Dalil Kasih Makanan Sampai Sedekah Saat Air Kata Nabi Sampai Yang Ketiga Berkirim Tahlil Apa Itu Tahlil La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Ya Allah Sampai Tahlil Kami Kepada Almarhum Fulan Sampai Mana Dalilnya Pelepah Korma Dicucukkan Kemakam Kata Nabi Pelepah Korma Waktu Basah Bertasbih Tasbihnya Sampai Pada Orang Mati Kalau Tasbih Pelepah Korma Sampai Apalagi Tahmid Taktim Tahlil Orang Yang Bergi Di Mana Empat Membacakan Al-Quran Yang Paling Afal Kata Imam Nawawi Sebagus Bagus Hatam Hatam Quran Bagus Tak sanggup Hatam Quran Pilih Hatinya Al-Quran Apa Hatinya Quran Yasin Wal-Quran Al-Hakim Inna Kala Minal Musalim Bacanya Pelan Pelan Ini Banyak Orang Yasinan Ujung 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 Tunggah On Bayakun Yang Kelima Adalah Inti Tahlil Itu Ada Nasihat Setawar Sedingin Melapangkan Keluarga Yang Terkena Musibah Wahai Keluarga Yang Kena Musibah Bersabarlah Innalillahi Wa Innalillahi Innalillahi Lima Poin Itu Semuanya Kebaikan 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 Kalau Wanita Maaf Cakap Sedang Haid Halangan Kan Tak Boleh Dia Baca Quran Pausat Tapi Kalau Baca Zikir Pagi Petang Yang Ada Surat Surat Quran Pausat Ayat Quran Jangan Baca Kecuali Ayat Itu Doa Kalau Ayat Itu Doa Boleh Contoh Subhanal Subhanal Lazi Sahara Lana Hadha Wa Makuna Lahu Muqrinin Wa Innalillahi Rabbin Alam Qalibun Itu Ayat Quran Tapi Dibaca Waktu Nanya Pusah Nanya Pusah Nanya Sepeda Baca Juga Tapa Atau Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Taw Wa Qina Adha Bannar Itu Ayat Quran Tapi Dibaca Sebagai Doa Maka Boleh Ada Ayat Quran Zikir 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 Apakah Berdosa Bila Saya Meminta Rujuk Lagi Pada Suami Sementara Suami Sudah Menikah Lagi Padahal Saya Dipoligami Pun Ikhlas Saya Ulang Dari Balak Apakah Berdosa Bila Saya Meminta Rujuk Lagi Rupanya Bapak Ini Diceraikannya Istrinya Setelah Cerai Nikah Dia Dengan Perempuan Setelah Itu Datang Bini Pertama Minta Rujuk Balik Dan Dia Mau Dipoligami Dulu Di 100 Dia Bini Pertama Sekarang Dia Jadi Bini Kedua Saya Dipoligami Pun Ikhlas Tak Ada Masalah Kalau Gitu Dimana Letak Masalahnya Istri Dia Tak Mau Macam Sinetron Kuasa Istri Dia Tak Mau Dipoligami Bagaimana Bagaimana Menurut Ustaz Apakah Tindakan Saya Berdosa Tindakan Ibu Tidak Berdosa Karena Ibu Bukan Pelakor Pengganggu Laki Orang Tergantung Bapak Ini Gentleman Tak Dia Kalau Dia Bersikap Kata Dia Kau Balik Yang Ini Tetap Tapi Kalau Dia Takut Termasuk Anggota Istri Bikata Suami Takut Istri Maka Tak Tak Jadilah Ini Tergantung Kepada Si Bapak Ibu Tak Berdosa Selama Ibu Tak Melakukan Perbuatan Haram Tidak Menggun Perbuatan Masyiat Yang Pula Di WA Dia Tiap Hari Bang Jadi Kita Balik Jangan Jangan Ganggu Ganggu Dia Jangan Goda Goda Dia Tapi Bahwa Dia Mau Balik Berani Dia Oh Maka Tapi Tidak Semudah Itu Karena Indonesia Tidak Boleh Laki-laki Menikah Tanpa Ada Surat Izin Dari Istri Pertama Ibu Dianggap Istri Pertama Karena Sudah Lepas Maka Istrinya Yang Sekarang Yang Pertama Maka Kalau Kalian Mau Menikah Mesti Ada Sulat Izin Dari Tanda Tangan Matri 6000 Alangkanya Ibu-ibu Sebelum Tidur Malam Pastikan Keliling Tempat Tidur Tidur Tidak Ada Matri 6000 Tidur 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 Tengok Jadi Hati-hati Hati-hati Aja Bukan Saya Nakut Nakuti Apa Hukum Foto Wanita Dibuat Di WA Jadi Profil WA Atau Di Facebook Jangan Ramai-ramai Boleh Ramai-ramai 20 Orang Kami Sedang Pengajian Boleh Untuk Siar Undang Tapi Kalau Sendiri Jangan Pertama Foto Itu Bisa Di Robah Maaf Cakap Ada Apps Ada Software Ada Perangkat Yang Bisa Membuat Merobah Dulu Ada Merobah Muka Jadi Tua Tapi Ada Yang Mengerikan Maaf 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 Cakap Berobah Dari Gambar Berbaju Menjadi Yang Tak Berbaju Yang Paling Mengerikan Lagi Kebetulan Dia Suka Suka Sama Gambar Ibu Suka Sama Gambar Anak Gadis Berbuat Dosa Dia Yang Yang Paling Mengerikan Lagi Diambilnya Foto Di Bawah Kedukun Disantet Sebab Itu Yang Punya Foto Foto Robah Gambar Gambar Kucing Gambar Rayam Ustaz Kenapa Bulan Islam Itu Diawali Dengan Bulan Muharram Padahal Nabi Kan Hijrahnya Di Bulan Safar Wah Menjepanya Nabi Hijrah Dulu Kan Bulan Safar Kenapa Tiba-tiba Kalendernya Dimulai Bulan Muharram Berkualitas Pertanyaan Jamaah Masjid Al-Muslimin Hei Allahuakbar Bermusawarah Sahabat Nabi Abu Bakar Sudah Meninggal Dunia Halifahnya Waktu itu Umar Umar Usman Ali Musawarah Kapan Kita Tetapkan Bulan Satunya Jamaah Pulang Dari Haji Zulhijjah Pulang Dari Haji Zulhijjah Memulai Hidup Baru Setelah Zulhijjah Bulan Setelah Pulang Zulhijjah Cukur Rambut Tumbuh Rambut Baru Semangat Baru Start Bulan Baru Muharram Maka Itulah Berdasarkan Ijma' Tak ada Dalam Quran Tak ada Ayat Quran Ya Ayu Al-Lazina Amanu Mulai Bulan Muharram Tak ada Hadis Nabi pun Tak ada Karena Penetapan Bulan Muharram Ini Berdasarkan Ijma' Sahabat Nabi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Rambut 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 Karena Selesai Pulang Haji Itu Tiga Bulan Berangkat Bulan Sawal Di Maka Bulan Zulqa'dah Masuk Zul'ijjah Habis Wukub Di Panang Arafah Mabit Di Musalifah Mina Tiga Hari Habis Di Pulang Ke Kampung Halaman Start Bulan Pertama Muharram Maka Ditetapkanlah Penetapan Awal Kalender Islam Satu Muharram Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab Wallahu Alam Apa Hukumnya Orang Muputu Foto Tidak Patung Inkanat Lagu Zillun Ajma'al Ulama Ala Tahrimihi Begitu Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asfalani Kalau Ada Bayang-bayangnya Maka Ulama Sepakat Bahwa Dia Haram Kata Ibn Hajar Al-Asfalani Kalau Ada Bayang-bayangnya Ulama Sepakat Haram Ada Bayang-bayangnya Ada Ada Bayang Teng 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 Yang Haram Itu Adalah HP Saya Teng 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 Kalau Ada Bayang-bayang Baru Haram Yaitu Pah Patung Patung Pun Yang Haram Itu Kalau Lengkap Dari Ujung Kaki Ibu Bapak Yang Di Rumahnya Ada Patung Patung Merpati Di Kamar Lengkap Dari Ujung Muncung Sampai Ujung Ekor Balik Dari Sini Potong Kepala Kalau Dipotong Dia Boleh Tapi Kalau Dia Utuh Haram Ada Syarat Pertama Ada Bayang-bayang Ada pun Gambar Yang Dikertas Maka Tidak Haram Ini Tentang Masalah Apakah Gambar Apalagi Foto Foto Tak Haram Jadi Kalau Ada Foto Tak Haram Tapi Foto Bisa Jadi Haram Bukan Karena Fotonya Tapi Karena Posing Perawet Belum Akat Nikah Belum Nikah Tapi Gambarnya Macam Udah Nikah Tiga Tahun Bagi Yang Mau Nikah Nanti Kalian Mau Buat Foto Perawet Pakai Jilbab Panjang Dibuatlah Foto Tak Berdekatan Jauh Satu Di sudut Kiri Satu Sudut Kanan Bisa Satu Di sudut Sana Satu Di sudut Sana Kemudian Ambil Korek Api Pakai Benam Bisa Bisa Dibuat Posi Tak Perlu Pegang Pegang Maus Bila Ustaz Sebenarnya Berapa Kali Nabi Muhammad Haji Dan Umrah Pindah Dari Kota Makkah Kota Madinah Al-Munawarah Tahun Satu Tahun 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 Pas Paginya Ya Rasulullah Malam Tadi Aku Mimpi Apa Mimpimu Malam Tadi Aku Mimpi Kita Melihat Nabi Bercerita Sahabat Pun Meyakini Malam Tadi Aku Mimpi Melihat Kita Tawaf Sahi Dan Tahun Berarti Itu Wahyu Dari Allah Subhanahu Ta'ala Maka Kalau Begitu Mari Kita Kemakah Mereka Pun Ramai Ramai Menuju Maka Untuk Melaksanakan Um Rah Tapi Sampai Di Hudaibiyah Hudaibiyah Ini 22 Kilometer Sebelum Masuk Maka Dihadang Oleh Kapir Kuraish Tak Jadi Masuk Maka Disebut Umrah Itu Umrah Tak Terlaksana Di Kobok Tahun Ketujuh Maka Nabi Umrah Empat Kali Tahun Keenam Tahun Ketujuh Tahun Kelapan Pembebasan Kota Makkah Tahun Kesepuluh Saat Melaksanakan Haji Wadam Umrah Empat Kali Haji Satu Kali Jadi Bapak Ibu Yang Mau Melaksanakan Umrah Tahun 2020 Kita Merangkat Bulan Januari Umrah Akbar Bersama Ustaz Soma Bersama Travel Gram Safar Naudi Kok Kesitu Pula Beginya Pak Ustaz Entah Itu yang Ditanya Saya Umrah Setahun Sekali Tak Pernah Pertama Pertama Januari Kenapa Ustaz Pilih Bulan Januari Dingin Saya Tak Tahan Panas Panas Mengelitar Jantung Haji Pak Ustaz Haji Nabi Sekali Bapak Ibu Yang Sudah Haji Jangan Pergi Haji Berapa Biaya Pergi Haji ONH Plus 100 Juta Bagus Buatkan Kelas Untuk Anak Yatim Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini kenapa Anak Yatim Banyak Betul Di Panti Ini Tak Ada Kelas Pak Haji Berapa Biaya Buat Kelas Satu 100 Juta Buatkan Duitnya Pak Haji Nanti Kita Cari Kasih Duit Itu Satu Kelas 100 Juta Itu Menolong Di Hadapan Allah S.W.T Polak Balik Pergi Kemakar Haji Tidak Tahun Ini Tolong Anak Pakai Miskin Jalanannya Koyak Tak Bisa Membayar Ruang Sekolah Maka Haji Sekali Saja Sisanya Gunakan Untuk Menolong Orang-orang Susah Setuju Tak Setuju pun Tak Apa-apa Tapi Tengok Aje Afwan Sebelum Jauh Saya Berapa Kali Mimpi Bertemu Dengan Ustaz Wow Amazing Dalam Mimpi Itu Saya Bersalahan Dengan Ustaz Dan Saya Mencium Tangan Ustaz Saya Izin Boleh Saya Menyalah Ustaz Lagi 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 Ada Namanya Mana Orang Yang Tulis Tapi Jangan Semua Ngaku Mimpi Nanti Lama Kami Pulang Saya Banyak Ketemu Sama Jamaah Yang Mimpi Mimpi Jumpa Itu Saya Tanya Tanya Jadi Ceritanya Dia Sakit Masuk Ruang IC Masuk Ruang IC IC Itu Dalam Kaca IC Itu Artinya ICU You Don Sini Aku Bisa Menengok Kau Kau Bisa Nengok Di Ruang ICU Itu Tak Ada Suara Sunyi Yang Ada Suara Cuman Dua Jadi Kata Dokter Dipanggillah Keluarganya Keluarga Ini Pasien Bawa pulang Pulang Alat Mau Dicamut Tak Ada Harapan Hidup Bawa pulang Menangis Orang Kampung Istri Menangis Anak Menangis Mau Dibawa pulang Tiba 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 Mas Mau Dibawa Duduk Dia Heranlah Dokter Dokter Nanya Apa Yang Kau Tengok Dalam Mimpimu Itu Waktu Kau Sedang Koma Itu Apa Yang Kau Tengok Datang Seseorang Siapa Yang Datang Ustaz Apa Kata Dia Ditanyaknya Kapan Tablik Akbar Terbangun Sehat Dia Disusupnya Panitia Tablik Akbar Diundangnya Saya Dia pun Cerita Ke saya Jadi Saya Tanya Betul Bapak Waktu Koma Di rumah Sakit Itu Mimpi Dalam Koma Datang Saya Betul Apa Kata Saya Kapan Tablik Akbar Lama Saya Pikir Kenapa Dia Nengok Saya Secara Psikologis Saya Tanya Apakah Bapak Selalu Dengar Ceramah Saya Pagi Petang Siang Malam Berangkat Ke kantor Di mobil Suara Ustaz Sampai Di kantor Saya hidupkan Youtube Kalau ada Tamu Tak ada Tamu Saya Rupanya Membuat Terbawa Termimpi Mimpi Itu Karena Sering Didengar Dan Sering Ditong Apa Pelajaran Dari Sini Kalau Selalu Mendengar Ceramah Selalu Mendengok Ceramah Maka Saat Koma Yang Datang Adalah Ceram Bayangkan Kalau Selalu Nonton Kepok Yang Suka Nonton Film India Kira-kira Waktu Sedang Koma Suka Pering Datang Jawab Loh Sendiri Mana Jara Memulai Dan Memantapkan Hati Untuk Berhijrah Pak Ustaz Saya Sebetulnya Sudah Lama Minum Kampun Kenapa Belum Berhenti Juga Itulah Belum Dapat Momentum Yang Pas Ini Momentum Yang Pas Kebetulan Habis Tabrik Akbar Pengajian Ustaz Somat Diperjun Kebetulan Pula Ini Ujung Bulan Zul Ijah Mau Masuk Satu Aram Sejak Hari Berhenti Pakai Sangu-sangu Narkoba Setuju Sejak Hari Berhenti Mabuk-mabuk Selingkuh Dan Buat Dosa Setuju Setelah Setelah Tekad Berhenti Buang Semua Botol-botol Minuman Yang Selingkuh Buang Nama-nama Mantan-mantan Itu Mantan Satu Mantan 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 Tiga Mantan 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 Setelah itu Ikut Pengajian Menggabungkan Diri Dengan Komunitas Remaja Masjid Ada BKPRM Badan Kontak Persatuan Remaja Masjid Semua Utara Medan Deni Serdam Ikut Menggabungkan Diri Jangan Sendirian Karena Setan Mendatangi Orang Yang Sendirian Zuhur Berjamaah Asar Berjamaah Komunitas Berjamaah Jangan Lagi Berkawan Sama Mereka Saya Berkawan Sama Mereka Untuk Gaun Lagi Pak Ustaz Nanti Gaun Mau Memancing Mereka Rupanya Bukan Tukang Pancing Dapat Ikan Tapi Tukang Pancing Dilarikan Ikan Kau Rasa Kau Sudah Kuat Oh Sudah Kuat Ini Pausa Pancing Ia Kau Datang Ikan Gembok Kau Ikan Paus Oleh Sebab Itu Maka Berjamaah Alaikum Berjamaah Ibu Ibu Yang Sudah Hijrah Yang Sudah Pake Gilbab Pandang Ikut Wirit Yassin Masih Ada Wirit Yassin Di Percut Hari Kamis Separi Jumat Mantap Ikuti Lanjutkan Teruskan Anak-anak Kecil Bawa Gendong Gendong Tidur Karena Kadang Anak Kecil Menangis Ibu Yang Sebelah Marah Alah Anak Kau Hanyutkan Sengay Hukumnya Mengadakan Jamu Laut Kenduri Melayan Dengan Mengotong Kepala Kamping Kepala Kerbau Untuk Menghanyutkannya Ke Laut Di Mesir Itu Harus Dihanyutkan Anak Gadis Karena Kalau Tak Dihanyutkan Anak Gadis Air Sungai Nil Ditahan Sama Jit Air Krik Kalau Air Sungai Nil Krik Maka Nanti Gandong Tunggu Ikan Datang Orang Mesir Mati Datang Datanglah Gubernur Mesir Namanya Amar Bin As Kata Amar Bin As Jangan Tengah Nanyutkan Lagi Anak Gadis Jangan Tengah Nanyutkan Anak Gadis Harap Pembunuh Anak Gadis Untuk Jin Tak Boleh Kata Orang Mesir Kalau Tak Kita Nanyutkan Anak Gadis Kita Mati Di Mesir Ini Wahai Gubernur Akhirnya Amar Bin As Membuat Secari Kertas Surat Wahai Khalifah Umar Bin Hotab Tolong Kau Tulis Tolong Kau Kasih Fatwa Apa Hukum Menghanyutkan Anak Gadis Kesunggai Nil Datang Umar Bin Hotab Dibalas Kasih Angkau Ini Hanyutkan Kesunggai Nil Surat Dari Umar Bin Hotab Hanyutkan Kesunggai Nil Sebelum Dianutkan Kesunggai Nil Dibuka Oleh Amar Bin Dia Mau Tahu Apa Isi Min Abdillah Dari Hamba Allah Umar Bin Hotab Ila Nah Bin Nil Kepada Sungai Nil Kalau Kau Mengalir Kerana Allah Mengalirlah Kalau Kau Mengalir Kerana Dirimu Tak Usah Kau Mengalir Sampai Hari Jam Dicampakkan Surat Itu Ke Sungai Nil Besok Pagi Naik Air Sungai Nil 16 Jengkal Mainkan Sejak Hari Itu Tak Lagi Ada Tradisi Menghanyutkan Anak Gadis Di Sungai Nil Saya Sampai Ke Sungai Nil Sampai Hari Ini Sungai Nil Tak Ditahan Oleh Jim Jim Di Indonesia Seleranya Agak Rendah Sikit Kambing Kerim Kerim Kerbaw 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 Tak Lepel Maka tuan-tuan guru Berzikir Bertahlil Untuk Menghusir Hantu Belau Jir Misaitan La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Walaupun dia mau kenduri-kenduri Sama-sama berdoa membaca Quran Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ustaz apa hukumnya ikut Asuransi Kita menabung 350 ribu Dalam jangka satu tahun Uang kita menjadi 25 juta Jadi Pak Ustaz Tarik bintu balik Bunga Bunga Ribah Ustaz ada ikut Enggak saya Asuransi Kecelakaan mobil Tak ada Jadi kalau Ustaz tabrakan Masuk bengkel Pernah Ustaz kecelakaan Ditabrak dari depan pernah Dari belakang pernah Dari samping pernah Tak mati-mati Pergi saya cerah Dari rumah sebelum subuh Kencang 120 Tak nampak saya Depan itu ada box Galian Jembatan Karena gelap Terbang begitu Berhentinya pas nabrak Tiang listrik Hancur Masuk bengkel Ditanya sama orang bengkel Pak Iya Bapak pakai set tiber Enggak Lupa Kok enggak mati Mana aku tahu Ini Pak Kalau menurut perhitungan Kanyol Mengkel Ini Bapak mati Hancur Remuk ke dalam Malah yang bayar Pakai asuransi Mati Oleh sebab itu Maka Masalah ini Ustaz Saya mengizinkan Suami saya Kawin lagi Nampaknya yang menulis ini Laki-laki Tapi dalam hati Kita nongkol Bagaimana itu Pak Ustaz Masuk surga Atau tidak Masuk Cuma agak lambat Orang itu disuruh Beramal dengan Bapak pandai-pandai Merayu Adinda Maukah engkau Kutunjukkan suatu Amal Kalau kau laksanakan Ini kau masuk surga Secepat-cepat Apa itu Pak Izinkan Abang menikah lagi Tak masuk Untuk Bapak Ibu yang Takut suaminya Nikah lagi Karena negara Kesatuan Republik Indonesia Sudah Menetapkan Peraturan Mereka Tak mungkin Bisa nikah Kalau tidak ada Tanda tangan Dari istri Pertama Di atas Maghrib 6 Oleh sebab itu Ibu Hati-hati Kalau ada Di laci Nampak Matri Kalau bukan Laci Nampak Matri Apa inilah Ibu tahu Saya takut Anda tak tips Dari mustad Untuk kami Kau wanita Agar mendapatkan Jodoh yang soleh Jodoh itu Rezki Apa tak Rezki 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 itu Dijamin Allah Apa tak Dijamin Allah Kenapa Risau Sedangkan Dijamin Jasara Harjanya Kita tak Risau Banyak orang Main sepeda motor Nyantai Jantai Jantai Kok gak Takut Taburan Alam Sudah Ada Suransi Jodoh Itu Jaminan Dari Allah Di atas Pokok-pokok Kayu itu Sudah tertulis Nama kita Bahwa Kalau dia Membuah Buahnya Untuk kita Di atas Pokok Dupu Sudah tertulis Nama kita Kalau Dupu Itu Membuah Dupunya Punya Kita Begitu Jodoh Sudah ditetapkan Allah SWT Jangan risau Kalau jodoh Takkankah Mana Karena jodoh Kita berjumpa Atau Karena jumpa Jadi berjodoh Memang Kalau Siang-siang Ini Tak payah Berfikir Memang Karena jodoh Kita berjumpa Atau Karena berjumpa Itu Jadi berjodoh Karena Ada Jodoh Maka Berjumpa Kalau Tak ada Jodoh Takkan Berjumpa Makanya Kata Imam Al-Asar Al-Masri Alimtu Anna Rizki Layak Huzuku Gairi Aku Tahu Rizkiku Takkan Mungkin Diambil Orang Fatma Anna Kalbi Jodoh Adik-adikku Takkan Mungkin Dilarikan Kucing Oleh Sebab itu Ini Keyakinan Masalah Iman Tapi Ada Usaha Usaha Ini Jodoh Saya Ini Air Ini Jodoh Saya Orang Percut Panitia Sudah Menetapkan Ini Jodoh Abdul Soma Jodoh Saya Tapi Saya Mesti Berusaha Membuka Botol Memasukkannya Ke gelas Kalau tidak Tunggu 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 Sampai Mati Harus Agak Usaha Karena Saya Tak Mampu Membukanya Minta Menetap Terima